nah ini airnya sangat jernih teman-teman walaupun menggunakan filter yang sederhana tapi airnya juga jernih bening sekali airnya nah hari ini kita akan bahas cara membuat filter kolam yang sederhana murah meriah tapi hasilnya juga bagus teman-teman airnya jernih oke bosku ikuti terus videonya ini alat-alat yang akan saya gunakan dalam pembuatan filter sederhana nah pertama ember ember ini ukuran 30 liter teman-teman bisa juga menggunakan ember cat bekas nah terus tutupnya ini di bagian tengah kita lubangi nah ini untuk memasukkan nanti pipa atau selang di embernya ini sudah saya lubangi dan saya pasangi pipa teman-teman pipanya saya pasangi dua supaya nanti airnya lancar keluar dan sudah saya lem menggunakan lem pipa nah ini supaya tidak bocor kalau kita menggunakan pompa yang agak besar daya sedotnya di atas ini bisa kita buat lubang lalu kita pasangi pipa juga tujuannya untuk mengontrol ketinggian air di dalam ember filter ini tapi saya tidak pasangi karena saya cuma menggunakan pompa yang biasa saja nah terus ini ada box plastik yang agak kecil di pinggirannya ini sama di atasnya sudah saya buat lubang pakai solder teman-teman tempat air nanti masuk terus disini kita buat lubang kotak ya ini untuk tempat memasukkan pipanya nah seperti ini jadi lubangnya ini kita perkirakan saja pas untuk pipa nah tujuannya ini sebagai pengaman terus disini ada batu sungai krikil yang sudah kita cuci bersih nah disini ada arang kayu arang ini juga harus kita cuci bersih supaya airnya tidak keruh nah fungsi arang ini sebagai filter alami selain itu sebagai rumah bakteri yang baik untuk air teman-teman jadi arang juga bagus kita gunakan nah terus disini ada jaring ini ini bekas jaring kandang ayam saya saya gunakan ini sekitar 2 meter tapi sudah saya lipat teman-teman kalau tidak ada jaring seperti ini bisa menggunakan bulu ijuk tapi harus dicuci bersih juga dulu nah terus ini terakhir ada kapas filter kapas filter ini saya beli secara online ukurannya 1x1 meter teman-teman nah selanjutnya kita akan susun ke dalam embernya dulu pertama kita masukkan batu yang agak besar batu ini sudah saya cuci bersih tadi teman-teman nah fungsi batu ini untuk mengganjal box plastik ini supaya tidak goyang ya supaya tidak bergeser nah lalu kita ganjal dengan batu kerikil ya batu yang agak kecil fungsi dari batu kerikil ini kita taruh di bawah dasar embernya sebagai tempat endapan kotoran ikan seandainya ada yang lolos nanti ke bawah nah terus ketinggian dari batu kerikil yang kita susun ini usahakan sejajar dengan tinggi box itu yang box plastik kemudian kita masukkan kapas filter untuk lapisan kedua usahakan pinggiran kapas filter ini rapat ke sisi ember supaya nanti kotoran yang disaring tidak lolos ke bawah teman-teman nah lalu kita masukkan jaring jaring ini akan saya gunakan nanti untuk membungkus arang teman-teman supaya nanti pada saat kita mau membersihkan filter itu tidak repot tinggal jaringnya saja kita angkat tidak mesti harus membungkus satu-satu arangnya arang ini sangat bagus kita gunakan sebagai media filter karena sangat bagus sebagai tempat rumah bakteri teman-teman jadi fungsi arang ini sangat bagus bisa menjernihkan air bisa juga sebagai rumah bakteri yang bagus untuk air selanjutnya kita masukkan lagi kapas pada lapisan ketiga ini kapasnya saya dobol supaya nanti kotoran tidak mudah lolos ke bawah teman-teman nah terakhir kita masukkan jaring yang sudah dilipat jaring ini panjangnya sekitar 2 meter teman-teman kemudian kita kasih batu sebagai pemberat agar jaringnya rapat ke bawah setelah selesai tinggal kita pasang di kolam teman-teman kita akan tes pompa celupnya saya taruh di dasar kolam teman-teman lalu saya sambung dengan selang nah ini selangnya selang ini tinggal kita masukkan di lubang ini di tutup ember yang sudah kita lubangi nah ini kita lihat hasilnya airnya lancar keluar airnya jernih dan bening nah lancar ke bawah mengalir busku jadi walaupun filternya sederhana tapi hasilnya juga bagus kolam ini saya isi ikan nila merah teman-teman nah untuk pembuatan kolam natural ini lebih jelasnya simak di video sebelumnya ya itu ada linknya di atas teman-teman cara membuat kolam natural tanpa semen kolam ini di luar ruangan jadi terkena full sinar matahari tapi di atasnya sudah saya pasangi paranet teman-teman supaya tidak cepat berlumut nah itu kita lihat busku airnya lancar mengalir jadi pompa yang saya gunakan ini daya sedotnya sekitar 3000 liter per jam teman-teman jadi ya ukuran sedang hasilnya juga bagus filternya sederhana tapi hasilnya bagus nah itu ikannya teman-teman ikan nila nila merah rencananya nanti akan saya isi dengan ikan koi kalau dapat bibitnya cuma memang di daerah saya agak sulit mendapatkan ikan koi kalau tidak ada koi mungkin akan saya ganti dengan ikan komet teman-teman nanti akan saya update terus perkembangan dari kolam ini oke busku terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati